Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelompok kami akan menjelaskan tentang pelopor hubungan masyarakat Moskendri Sebelumnya perkenalkan, saya Vini Farhania, NIM 489, sebagai moderator Saya Divina Arkamenia Putri Pratiwi sebagai Pemateri 1, NIM 498 Saya Wulan Ayu Nadila Putri sebagai Pemateri kedua dengan nomor induk mahasiswa 511 Moskendrik merupakan salah satu tokoh pelopor hubungan masyarakat Perjalanan karir Moskendrik Tahun 1939, Moskendrik membuat pekan Koran Negro Nasional setelah kelulusannya Ini memudahkannya karena Kendrik adalah seorang mahasiswa populer Berpengalaman sebagai editor surat kabar dan anggota persaudaraan Alpapi Kendrik juga salah satu pendiri dari P Delta Journalist Society Masyarakat pertama dan satu-satunya untuk mahasiswa jurnalisme Afrika Amerika Tahun 1941, Kendrik bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat Selama periode itu, dia bekerja untuk Departemen Keuangan di Kantor Keuangan Perang Dan melakukan perjalanan ke seluruh negeri dengan selebriti Afrika Amerika Untuk mempromosikan obligasi perang dan sering muncul di acara radio untuk jaringan CBS Tahun 1944, Moskendrik menjadi Direktur Hubungan Masyarakat untuk Perayaan Centennial Republik Liberia Dan karyanya yang sukses untuk acara ini Dia kini telah menjadi inspirasi untuk karir masa depannya di bidang hubungan masyarakat Pada tahun yang sama, Moskendrik mendirikan firma hubungan masyarakatnya sendiri The Moskendrik Organization berbasis di Washington, DT Organisasi tersebut bertanggung jawab atas akun utama yang menargetkan konsumen Afrika Amerika The Coca-Cola Company, Canadian National Dental Association, National Educational Association, Republic of Liberia, dan Ford Motor Company Semuanya adalah klien dari firma tersebut Masih pada tahun yang sama, Mosk juga menjadi pembawa acara radio mingguan Profile of Our Times di WWDC selama bertahun-tahun Lalu tahun 1950, dia dipekerjakan oleh Coca-Cola sebagai punggawa Dengan mengambil tindakan berani ini, Moskendrik menjadi orang Afrika Amerika pertama yang memperoleh akun perusahaan besar Menjadi bagian integral dari upaya, promosi produk, dan memiliki kesempatan untuk bekerja dengan selebriti dari industri olahraga dan hiburan Tahun 1953, meluncurkan National Association of Market Developers atau NAMD di Tennessee State University oleh Moskendrik Asosiasi tersebut dipandang sebagai kelompok pendukung minoritas di bidang hubungan masyarakat Asosiasi tersebut dikembangkan lagi di tahun 1954 di District of Columbia oleh Kendrik, Wendell P, Alston, perusahaan minyak standar ESO, profesor pemasaran Universitas Howard Rekan dari organisasi Moskendrik, perusahaan telepon dan telecraft Amerika, dan beberapa tokoh lainnya Asosiasi ini berhasil membangun relasi baik dengan presiden pada masa itu dan masih beroperasi sampai sekarang Selanjutnya, tahun 1970, Moskendrik berhenti beroperasi secara bertahap berhenti dari perusahaan Coca-Cola dan disusul hal-hal lain The Coca-Cola Years Dalam komunitas Afrika Amerika di Selatan tahun 1920-an dan 1930-an, minuman rasa anggur dan jeruk nehi lebih disukai Karena nehi mengakui nilai pasar minoritas, sedangkan perusahaan Coca-Cola tidak Kali ini dikarenakan Coca-Cola tidak mengakui nilai pasar minoritas Produk nehi tersedia dengan baik di pasar Afrika Amerika yang lebih kecil Sedangkan perusahaan Coca-Cola tidak menyediakan dengan baik bagi pasar kecil Moskendrik mengenali celah ini dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan pengetahuan tersebut Pada awal 1950-an, dia pergi ke kantor perusahaan Coca-Cola Dia membuat promosi dan menyampaikan sebuah usul tentang cara memasarkan ke komunitas Afrika Amerika Moskendrik menyakini bahwa daya beli orang negro lebih kuat daripada non-negro Materi kali ini adalah langkah-langkah yang diambil oleh Moskendrik Yang pertama, memberikan proposal kepada perusahaan Coca-Cola Yang dikenal dengan proposal Coca-Cola Yang awalnya menargetkan hanya kepada pemuda negro Namun kegiatannya akan melibatkan seluruh orang negro Berisikan tentang satu advertising atau periklanan Mempromosikan kampanye periklanan apapun yang termasuk dalam proyek ini di semua media Pers, surat kabar, dan majalah negro akan dijadikan sebagai media utama Sedangkan pelakat, poster, dan jenis alat periklanan lainnya Digunakan sesuai kondisi yang mungkin diperlukan Yang kedua ada public relation atau hubungan masyarakat Bersifat mengarahkan perhatian ke proyek dan memastikan hasil terbaik dalam usaha tersebut Untuk memastikan hasil yang terbaik dalam rencana ini Program hubungan masyarakat akan diproyeksikan untuk berjalan bersamaan dengan fase proyek lainnya Yang ketiga ada sales promotion atau promosi penjualan Penjualan Coca-Cola akan menjadi dasar partisipasi dalam program The Jackie Robinson Cook Clubs dan Good Citizens Corp Ketentuan yang mencakup partisipasi ini akan melibatkan metode pemasaran Oleh karena itu harus direncanakan dengan baik oleh perusahaan Coca-Cola tersebut Angka selanjutnya adalah menjalankan rencana Rencana yang diambil oleh Mos Kendricks memanfaatkan popularitas atlet Jackie Robinson Proyek ini dirancang untuk memberikan dorongan pada program Jaksa Agung Untuk mencegah dan mengendalikan kenakalan remaja Dan dapat dipromosikan bekerjasama dengan panitia yang telah dibentuk dengan persetujuan presiden Untuk menangani program pemuda Departemen Kehagiman ini Yang pertama dikenal dengan The Jackie Robinson Bad Boy dan Girl Good Citizen Corp Di sini Coca-Cola akan mendapat untung melalui penciptaan pasar saat ini dan masa depan Untuk hasil terbaik, proyek ini harus diluncurkan di musim panas dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas Yang kedua adalah The 12 Scholarship Contest Atau Kontes Biasiswa 12 Kontes ini terbuka untuk siswa sekolah menengah atas yang akan berkompetisi dengan menulis esai yang panjang Yang ditujukan untuk 12 warga negara terkemuka dari rencana yang sebelumnya 41.000 Biasiswa dapat diberikan berdasarkan regional atau dalam kondisi lain Yang ketiga adalah Cooperating Interest atau Bunga Bekerjasama Organisasi kemasyarakatan, sosial, persaudaraan, dan profesional Akan diminta untuk membantu mempromosikan proyek ini Yang akan memiliki tujuan utamanya untuk meneruskan kewarganegaraan yang baik Di antara anak laki-laki dan perempuan negro Mungkin bijaksana jika tidak ada promosi penjualan langsung yang dilampirkan pada rencana ini Tetapi ditangani secara lokal oleh pembotolan secara independen dan proyek nasional Dari proposal dan rencana yang telah dijalankan dengan baik Moschendrix dan perusahaan Coca-Cola mendapatkan beberapa keuntungan Yang ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan umum bangsa Yang kedua perusahaan Coca-Cola dan pembotolannya akan tak terukur Yang ketiga peningkatan penjualan Coke atau produk dari perusahaan Coca-Cola Yang keempat mencakup jenis hubungan masyarakat yang melibatkan banyak pemuda Dimana pemuda cenderung akan mengembangkan pasar di masa depan Yang kelima popularitas Coca-Cola lebih besar di pertemuan sosial, acara olahraga, dan di counter cook Sedangkan di rumah akan semakin ditingkatkan popularitasnya Yang terakhir adalah mendapatkan liputan yang sangat besar dari persenegro Dari praktik karir yang dilakukan oleh Moschendrix Kelompok kami menyimpulkan bahwa prinsip hubungan masyarakat menurut Moschendrix secara tidak langsung Satu, peka terhadap lingkungan layaknya Moschendrix Yang peka mengapa Coca-Cola tidak begitu diminati pada lingkungan orang negro Yang kedua adalah berani mengambil resiko Seperti Moschendrix yang berani mengajukan proposal dengan pengetahuan seadanya Yang ketiga adalah berpikir kreatif Seperti Moschendrix yang banyak mengadakan acara-acara Rencana-rencana yang kreatif Yang dapat mengembangkan usaha atau produk yang menjadi tanggung jawabnya Yang keempat adalah membangun banyak relasi yang baik Seperti Moschendrix yang banyak mendirikan firma dan mengikuti organisasi-organisasi Untuk memperluas relasinya What the public thinks count Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf